Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi soli-solihah Bagaimana kabarnya hari ini? Bu Alfa doakan semoga soli-solihah dan keluarga selalu dalam keadaan sehat walafiat Amin Yarobal Alamin Soli-solihah pagi ini bertemu lagi di pembelajaran sejarah kebudayaan Islam Kita sudah masuk di pertemuan kedua Pada pagi hari ini kita masuk bab 1 dengan judul Upaya Nabi Muhammad SAW dalam membina masyarakat Madinah Marilah kita awali pertemuan pada pagi hari ini dengan membaca basmala bersama-sama Bismillahirrohmanirrohim Soli-solihah silahkan perhatikan gambar yang tertera pada layar Yang pertama Gambar apakah itu? Betul sekali, itu gambar Ka'bah atau Baitullah Dimana letak Ka'bah? Ya betul, terletak di kota Mekah Kota Mekah ini adalah kota kelahiran Nabi Muhammad SAW Kemudian perhatikan arah panah Ya, arah panah itu menunjukkan satu gambar Gambar apakah ini? Betul, itu adalah gambar Masjid Nabawi Dimanakah letak Masjid Nabawi? Betul, terletak di kota Madinah Nah, kota Madinah adalah kota yang menjadi tujuan Rasulullah Hijrah Dari kota Mekah, kota kelahiran Rasulullah Kemudian Rasulullah berjalan Masuk ke kota Madinah Nah, soli-solihah Pada pertemuan di awal ini Kita akan membahas Mengenai perjalanan Hijrah Rasulullah ke kota Madinah Apa saja ya upaya yang dilakukan Rasulullah Untuk membina masyarakat di Madinah Mari kita bahas bersama-sama Materi yang akan kita bahas Pada pertemuan di pagi hari ini Ada empat poin Satu, pengertian kota Madinah Dua, usaha-usaha dalam pembinaan bidang agama Tiga, pengertian sahabat muhajirin dan sahabat ansur Empat, usaha-usaha dalam pembinaan bidang sosial Tujuan pembelajaran Satu, setelah menyimak video pembelajaran Peserta didik dapat menjelaskan pengertian kota Madinah dengan benar Dua, setelah menyimak video pembelajaran Peserta didik dapat menyebutkan usaha-usaha pembinaan bidang agama dengan benar Tiga, setelah menyimak video pembelajaran Peserta didik dapat menjelaskan pengertian sahabat muhajirin dan sahabat ansur dengan benar Empat, setelah menyimak video pembelajaran Peserta didik dapat menyebutkan usaha-usaha pembinaan bidang sosial dengan benar Kita awali dengan materi yang pertama, pengertian kota Madinah Soli-soliha, perhatikan gambar pada layar Kalian menemukan tulisan kota Mekah Letak kota Mekah, menemukan Yang kota Mekah pada layar tertera di bagian bawah Sekarang perhatikan tanda panah warna hitam Kemana kah arah tanda panah? Betul, tanda panah itu menuju kota Madinah Tanda panah ini mengantikan mengenai perjalanan Rasulullah Dari kota Mekah ke kota Madinah Siapa yang tahu pengertian kota Madinah? Kita bahas ya Kota Madinah terletak di wilayah Hijaz Arab Saudi bagian barat Jaraknya dari Mekah sampai ke Madinah itu 443 km Kota Madinah sendiri adalah kota tujuan Hijrah Nabi Muhammad SAW Saat Nabi Muhammad Hijrah dari Mekah ke Madinah Nabi Muhammad ini membangun kota ataupun masyarakat Madinah yang ada di dalamnya Menjadi masyarakat yang taat beribadah, yang cinta ilmu, penuh kasih sayang, penuh persaudaraan, andil dan juga makmur Selain itu, kota Madinah juga dikenal sebagai kota ataupun tempat Nabi Muhammad menaklukkan seluruh Arab Marilah kita berlanjut ke materi berikutnya Untuk materi yang kedua yaitu usaha-usaha dalam pembinaan bidang agama Kita akan membahas apa saja usaha Nabi untuk membina masyarakat Madinah ini di bidang agama Yang pertama, membangun masjid Ini namanya masjid apa tadi selih-selihah? Ya betul, ini namanya masjid Nabawi Masjid Nabawi pada masa pembinaan masyarakat Madinah Dijadikan sebagai pusat ibadah bagi Nabi dan para sahabat Masjid Nabawi juga dijadikan sebagai dakwah Islamia dan mengajar para sahabat Solih-solihah, bagaimana kegunaan masjid di wilayah kalian? Sama ya, kegunaan masjid untuk beribadah Ada juga masjid atau mushollah yang dijadikan tempat mengajar Seperti TPA, ataupun mengaji yang anak-anak kecil Ataupun orang tua ketika malam Jadi fungsi masjid masih sama digunakan Seperti Nabi Muhammad ketika membina masyarakat Madinah Kemudian, para sahabat yang tinggal di Serambi Masjid disebut Ahlus Sufah Jadi para sahabat yang tinggal di Serambi Masjid itu Dinamai Ahlus Sufah Sedangkan para sahabat yang mendalami ilmu agama Secara mendalam disebut Tafakuh Fitin Tafakuh Fitin kalau zaman sekarang itu seperti santri Ketika soleh-solihah mondok Ataupun belajar ilmu agama secara mendalam Itu namanya Tafakuh Fitin Usaha yang dilakukan Nabi dalam pembinaan bidang agama yang kedua Mendidik sahabat Nah, soleh-solihah Coba perhatikan gambar pada layar tersebut Gambar itu ada seorang guru Ada seorang murid Seorang murid sedang belajar membaca dengan sang guru Ini seperti ilustrasi Ketika Nabi Muhammad mendidik para sahabatnya Nah, Nabi Muhammad ini mendidik para sahabat dengan cara mencontohkan secara langsung Misalnya, Nabi Muhammad mengajarkan agar para sahabatnya rajin sholat di masjid Siapa yang rajin sholat di masjid seperti para sahabat? Semuanya ya, Alhamdulillah Kemudian, para sahabat juga diadari dengan berjikir Diktika, membaca Al-Quran Kemudian, Nabi Muhammad juga mengajarkan mat berbagai macam ilmu Dan mempersilahkan para sahabat untuk bertanya dan berdiskusi secara langsung Coba Bu Alfa tanya Siapa yang di sini? Kalau ketika belum paham Tentang materi pelajaran langsung angkat tangan Dan bertanya sama gurunya Nah, semoga solih-solihah menerapkan ya Seperti apa yang diajarkan oleh Rasulullah Ketika kita belum paham Kita langsung bertanya pada gurunya Bertanya supaya kita menjadi lebih paham Kemudian, yang ketiga Kita akan membahas mengenai pengertian sahabat muhajirin dan sahabat ansur Coba perhatikan Itu ada rombongan yang sedang masuk ke dalam suatu rumah Mereka ini adalah sahabat muhajirin Apa sih sahabat muhajirin? Betul ya Sahabat muhajirin adalah penduduk Mekah yang hijrah ke Madinah Jadi sahabat muhajirin ini adalah sahabat yang menemani Rasulullah hijrah ke Madinah Yang ikut hijrah nanti Nah, solih-solihah Sahabat muhajirin yang ikut atau mendampingi Rasulullah hijrah ke Madinah Hanya membawa bekal seadanya Tidak membawa banyak harta Dan mereka ke sana juga tidak mempunyai rumah Nah, sahabat muhajirin ini ditolong oleh sahabat ansur Apa sahabat ansur? Sahabat ansur yaitu penduduk muslim asli Madinah Dinamakan ansur karena artinya penolong Seperti ini solih-solihah Misalkan solih-solihah Contoh Seperti solih-solihah dilahirkan di Purbalinda Kemudian selih-solihah pindah ke Purwokerto Itu namanya hijrah Hijrah itu artinya pindah Nah, pindah tempat tinggal Seperti inilah sahabat muhajirin Poin 4 Kita akan membahas usaha-usaha pembinaan di bidang sosial Yang pertama, ikatan persaudaraan Ini ada ilustrasi mengenai sahabat muhajirin dan sahabat ansur Nabi Muhammad menekankan persaudaraan antara sahabat muhajirin dan sahabat ansur Dengan apa? Dengar ikatan uhuah islamnya Apa itu ikatan uhuah islamnya? Jadi solih-solihah Sudah diterangkan di slide sebelumnya Bahwa sahabat muhajirin ini ke Madinah Tidak memiliki rumah Hanya membawa harta seadanya saja Mereka ditolong oleh sahabat ansur Ditolongnya seperti apa? Ditolongnya sahabat ansur merelakan rumah mereka Kemudian membagi Seperti hewan peliharaan Uang Gandum Dan tanah perkebunan Dibagi kepada kaum muhajirin Sehingga kaum muhajirin juga bisa produktif Dan tidak berpangkut tangan kepada kaum ataupun sahabat ansur lagi Nah ikatan yang dulunya hanya nasab atau suku Nasab itu keturunan Yang dulunya ikatan persaudaraan itu hanya sebatas nasab ataupun keturunan sekarang Menjadi ikatan uhuah islamnya Yaitu persaudaraan keislaman Atau ikatan yang didasarkan adanya kesamaan akidah dan juga iman Yang kedua Rasulullah SAW menekankan saling menghormati dan saling menyayangi Coba perhatikan gambar tersebut Itu ada seorang ibu yang menyayangi kedua anaknya Jadi Nabi Muhammad ini membina masyarakat Madinah untuk saling menghormati dan saling menyayangi Bagi yang muda harus menghormati yang lebih tua Dan bagi yang tua harus mengasihi yang muda Solih-solihah harus taat dan hormat kepada kedua orang tua ya Dan orang tua pasti akan selalu menyayangi anak-anaknya Nabi Muhammad juga menyetarakan dengan adil antara laki-laki dan perempuan Pembinaan di bidang sosial yang ketiga yaitu dilarang mencati dan memfitnah Nabi Muhammad juga melarang adanya para sahabat yang saling mencati dan memfitnah Akan tetapi Nabi Muhammad menekankan untuk khusmuzat dan tabayun Kemudian pembinaan bidang sosial yang keempat Rasulullah menekankan untuk menjaga kebersihan Lingkungan di Madinah menjadi bersih dan indah Alhamdulillah salih-salihah pembahasan hari ini sudah selesai Mari kita simpulkan bersama ya Diawali mengenai pengertian kota Madinah Kota Madinah adalah kota tujuan hijrah Nabi Muhammad SAW Ada pun usaha-usaha dalam pembinaan masyarakat Madinah di bidang agama antara lain Membangun masjid dan mendidik para sahabat dengan memberi contoh secara langsung Yang kedua sahabat muhajirin dan sahabat amsor Sahabat muhajirin adalah sahabat ataupun penduduk Mekah yang hijrah ke Madinah Sedangkan sahabat amsor adalah penduduk muslim asli Madinah Ada pun usaha-usaha pembinaan masyarakat Madinah pada bidang sosial antara lain Mengenai menekankan ikatan persaudaraan sesama muslim atau disebut bukhwah islamia Kemudian menekankan sikap saling menghormati dan saling menyayangi Kemudian Rasulullah melarang saling mencaci dan memfitnah Dan yang keempat Rasulullah menekankan kebersihan lingkungan di masyarakat Madinah Alhamdulillah Semoga soli-solihah paham ya penjelasan dari Bu Alfa Soli-solihah untuk evaluasi di pertemuan kedua Silahkan soli-solihah mengejarkan soal evaluasi di google form yang akan Bu Alfa share linknya bersama video Ingat ya soli-solihah dikerjakan dengan teliti dan tepat waktu Semoga soli-solihah mendapatkan hasil yang terbaik Di soli-solihah Bu Alfa berpesan untuk kalian tetap jaga kesehatan Jaga sholat, jaga hafalan Qur'annya Dan tetap semangat belajar ya soli-solihah Mari kita tutup pembahasan pada pertemuan kedua Dengan membaca Alhamdulillah bersama-sama Alhamdulillahirrobbilalamin Terima kasih soli-solihah atas perhatiannya Mohon maaf apabila ada kesalahan kata Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh